Assalamualaikum wr. wb hari ini kita masuk ke pertemuan awal untuk mata kuliah sistem basis data di pertemuan 1 materinya adalah tentang konsep dari dasar basis data ataupun biasa disebut dengan database yang pertama mengenai pengertian basis data ataupun database disini kita bisa tahu bahwa sekarang hampir dalam semua lini kehidupan itu ada yang namanya database contoh penggunaannya banyak misalkan kita kuliah ada database mahasiswa database dosen, database nilai database kuliah, perkuliahan dan ada juga database penjualan database perpustakaan dan lain-lain sebagainya sistem basis data ini perkaitan penting dalam pengembangan rekayasa berangkat lunak database juga menjadi kerangka kerja yang mendasari sistem informasi dan juga secara mendasar merubah cara banyak organisasi beroperasi oke kemudian contohnya kita misalkan tadi disebutkan peminjaman pada perpustakaan petugas akan memasukkan kode buku kemudian disitu akan terlihat mesin ini dihubungkan dengan aplikasi database buku untuk mengetahui buku tersebut kemudian akan mengurangi jumlah stok buku dan menampilkan jumlah stok yang ada pada petugas jika masih ada bukunya maka disini bisa dipinjam ini contohnya dalam basis data perpustakaan atau database perpustakaan kalian perlu mengira-kira-kira kalau untuk membuat database perpustakaan itu apa saja yang diperlukan mungkin yang pertama disana kan ada data buku ya berarti perlu kita membuat tabel buku ada keanggotaan berarti kita perlu membuat tabel anggota kemudian ada proses transaksi peminjaman dan pengambalian berarti disitu ada pengambalian dan peminjaman kemudian mungkin nanti disitu ada donatur donaturnya mau diisi berarti menggunakan perlu menggunakan tabel donatur itu adalah untuk database basis data perpustakaan kemudian konsep dari dasar basis data basis seperti kita ketahui ini adalah diartikan sebagai markas atau gudang kemudian ada data data adalah representasi dari fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek bisa berubah manusia atau barang hewan peristiwa konsep keadaan dan sebagainya kalau peristiwa contohnya mungkin adalah jadwal perkuliahan itu termasuk kita bisa masukkan ke dalam data kemudian ada kodak keadaan dan juga sebagainya kemudian ada basis data ini adalah pengabungan dari keduanya ini adalah himpunan kelompok data atau kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan deskripsinya yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi jadi disitu ada kumpulan data disitu saling berhubungan secara logis logis kemudian disimpan secara bersama dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari organisasi kemudian prinsip dan tujuan basis data prinsip utamanya adalah pengaturan kemudian tujuannya adalah memudahkan dan kecepatan dalam pengambilan data yang diutamakan dalam basis data adalah mengatur memilah mengelompokkan mengorganisasikan data yang akan kita simpan kemudian pengorganisasian data ini dapat dalam bentuk tabel terbisa atau dalam bentuk pendefinisian pendefinisian kolom atau field data dalam setiap tabel contoh dulu ketika pendaftaran misalkan siswa baru di sekolah itu setiap siswa diwajibkan untuk mengisi formulir secara offline atau mungkin berupa formulir kertas kemudian setelah itu formulir-formulir itu beserta syarat-syaratnya akan disimpan kertas-syarat itu misalkan dalam partner nah itu kan dulu belum ada yang namanya basis data atau basis datanya masih berupa manual nah sekarang kebanyakan untuk penerimaan penerimaan siswa baru sudah menggunakan online atau mungkin menggunakan di mana siswanya mengisi formulirnya sudah tidak menggunakan kertas tapi menggunakan komputer dan disana sudah terisi misalkan secara otomatis nomor formulirnya berapa nah tujuan basis data seperti itu maka nanti akan memudahkan nih misalkan kita mau memilah mau butuh informasi misalkan yang mendaftar untuk jenis kelamin perempuan berapa orang maka akan mudah sekali ketika kita sudah dalam bentuk basis data beda tadi ketika misalkan bentuknya dalam bentuk kertas formulir kertas maka memilahnya akan lebih lama memilakan waktu yang lebih lama nah kemudian operasi dari basis data operasi dasarnya yang pertama meng-create menciptakan database kemudian drop database itu untuk menghapus setelah membuat database baru kita buat table-tablenya create untuk membuat table drop untuk menghapus dan setelah membuat table baru kita insert nah insert ini misalkan mengisi datanya data ke dalam tabel nanti setelah sudah ada datanya kita bisa lakukan query atau perintah-perintah misalkan apakah menambah data mengedit data mengurangi data menghapus data itu bisa kita gunakan dengan menggunakan query kemudian tadi yang namanya basis data kemudian ada yang namanya sistem dari basis data sistem sendiri adalah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu contoh di tubuh kita banyak sekali sistem sistem pernafasan disitu terdiri dari apa misalkan dari hidung paru-paru dan sebagainya nah hidung paru-paru ini adalah komponennya dan mereka saling berhubungan kemudian saling bekerja bersama-sama tujuannya apa tujuannya untuk menjalankan fungsi pernafasan di tubuh kita nah sama sistem secara umum juga seperti itu misalkan nanti kita buat sistem basis data perpustakaan berarti disitu komponennya ada apa saja yang perlu kita tahu komponen ini nanti akan bekerja bersama-sama untuk memenuhi tujuan tujuannya adalah apa tadi misalkan tujuannya untuk memproses transaksi peminjaman dan pengembalian di perpustakaan itu contoh untuk sistem basis data nah untuk contoh sistem lainnya banyak misalkan di kendaraan ada sistem starter sistem penggas ataupun yang lainnya itu juga banyak nah basis data hanyalah sebuah objek yang pasif kalau tidak kita gunakan basis data disitu tempat menyimpan data-datanya kemudian kita juga perlu yang namanya software atau aplikasi atau program untuk menggerakkan atau mengelola basis data tersebut kemudian sistem adalah gabungan dari software tadi yang mengelola tadi atau penggeraknya dengan basis data jadi sistem basis data bisa disebut sebagai sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakaian atau program lain untuk mengakses dan juga memanipulasi tabel-tabel data tersebut berikutnya kita akan berkenalan dengan yang namanya database management system tadi ada basis data ada basis kemudian data ada basis data ada sistem basis data dan yang terakhir yang berikutnya ada database management system DBMS ini adalah apa DBMS ini adalah tadi softwarenya software atau perangkat lunak yang memungkinkan pemakaian untuk mendefinisikan mengelola dan juga mengontrol akses ke dalam basis data DBMS yang mengelola basis data relational disebut dengan relational DBMS ya tadi jadi sistem database itu memerlukan dua macam yaitu basis data dan juga softwarenya software untuk mengelola database disebut dengan database management system nah DBMS ini ada banyak macamnya yang biasanya digunakan misalkan disini ada contohnya ada dbs vocb ada microsoft access itu juga yang paling biasanya hampir di setiap komputer yang windows itu pasti terinstal microsoft access kemudian ada mshkl ada oracle ada mshkl dan lain-lain ada banyak sekali nanti yang kalian gunakan apa itu adalah salah satu dari DBMS yang ada disini nah ini contohnya di dalam DBMS itu untuk tadi mengelola oke ini ada skema database disini ada DBMS nya database ini mengelola DBMS ini mengelola database-database yang ada dan digunakan oleh user-usernya ya ini adalah skemanya kemudian contoh disini ada database ya database ini pasif ya pasif isinya adalah kumpulan data-data ini contohnya kemudian dia kita atau kita user perlu yang namanya DBMS untuk bisa mengakses mengelola melihat mengedit dan sebagainya mengedit database maka kita perlu yang namanya software DBMS nah ini adalah perantaranya ya kemudian komponen dari sistem basis data sistem basis data tadi harus ada yang namanya hardware software jembatannya makanya adalah datanya kemudian manusianya itu melakukan prosedur dan juga akun atau manusianya nah seperti apa penjelasannya kalau hardware kita pasti tahu yang namanya komputer atau software komputer dan aplikasi DBMS dan aplikasi ini pasti membutuhkan yang namanya perangkat keras perangkat keras tersebut tergantung pada persyaratan organisasi dan DBMS yang digunakan beberapa DBMS hanya berjalan pada perangkat keras atau sistem operasi tertentu sementara yang lain berjalan di berbagai perangkat keras dan juga sistem operasi ya DBMS ada yang misalkan versi mobile-nya atau mungkin versi yang desktop-nya itu juga pasti biasanya ada spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengakses DBMS tersebut nah kemudian yang kedua software-nya komponen perangkat lunak terdiri dari perangkat lunak DBMS itu sendiri dan juga aplikasi program nah biasanya DBMS ini juga tidak bisa berdiri sendiri DBMS ini kan untuk menampung atau mengelola database-nya nah programnya berbeda lagi contoh kita buat program di menggunakan PHP maka kita DBMS yang bisa di apa namanya dikolaborasikan dengan PHP apa maka kita perlu tahu itu kemudian misalkan kita menggunakan bahasa pemrogramnya pemrogramnya Java berarti software DBMS yang bisa dikolaborasikan dengan Java apa berarti kalian harus tahu tentang itu nah ini software selain DBMS juga ada program tambahan lainnya yang bisa dikolaborasikan dengan DBMS nya kemudian yang ketiga itu adalah data sendiri data ini adalah jembatan dari yang tadi hardware software kemudian ini untuk mengolah data yaitu untuk menghubungkan nanti antara penggunanya data ini tentu paling penting karena nanti apa yang mau diolah jika tidak ada datanya kemudian ini contoh tadi yang keempat adalah prosedurnya prosedur ini adalah instruksi atau aturan yang mengatur desain dan penggunaan basis data penggunaan sistem dan staff yang mengelola database membutuhkan prosedur terdokumentasi tentang cara menggunakan atau menjalankan sistem prosedurnya misalkan dari bagaimana cara mengaksesnya user dan passwordnya kemudian hak-haknya apakah ada admin atau semua user sama misalnya hak dan kewajibannya maka ini diatur dalam prosedur contohnya disini tentang cara masuk di BMS menggunakan fasilitasnya menghentikannya boleh mengkopi atau tidak itu masuk dalam prosedur yang terakhir ini adalah komponennya orang-orang yang terlibat dengan sistem itu usernya usernya ini juga nanti dibedakan ada beberapa user tadi komponen dari database ada 5 macam hardware software data prosedur dan juga people atau orangnya tadi untuk people ini ini orang-orang yang oke sekarang kita masuk ke dalam peran dalam lingkungan database satu yang tadi berhubungan dengan people orang-orang yang terlibat dalam sistem nah ini ternyata dibagi-bagi dalam peran dalam lingkungan database itu ada 4 macam yang pertama ada data dan database administrator atau bisa disebut dengan DA data administrator ini bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya data dari mulai merencanakan basis data mengembangkan memeliharaan bijakan dan juga prosedur DA ini nanti berkonsultasi dengan dan menasihati manager senior memastikan bahwa arah pengembangan basis data akan pada akhirnya mendukung tujuan perusahaan ini DA juga tanggung jawabnya adalah merealisasikan fisik database termasuk desain dan implementasi basis data fisik keamanan dan juga kontrol integritas pembelihan sistem dan juga memastikan kinerja aplikasi memuaskan untuk pengguna nah DA ini misalnya contohnya tadi perusahaannya perusahaan apa perusahaan misalkan garment berarti DA inilah yang nanti akan merancang oh kalau perusahaan garment itu data-data yang diperlukan apa saja misalkan berarti perlu tabel misalkan tabel kain kemudian tabel pola tabel yang lain-lain tabel misalkan tabel karyawan dan sebagainya itu adalah yang merancang dari database admin data kemudian yang berikutnya adalah database designer dalam proyek desain basis data besar ada dua jenis perancangan basis data berkenaan dengan mengidentifikasi data yaitu entitas dan juga atribut hubungan antar data dan juga kendala pada data itu harus disimpan dalam database perancangan basis data logis harus memiliki nyeluruh dan pemahaman lengkap tentang data organisasi dan kendala apapun pada data ini ini adalah database dari database designer kemudian biasanya database designer ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang besar atau untuk merancang sistem yang lebih kompleks kemudian application developer ini adalah setelah diaplikasikan program aplikasi untuk pengguna akhir juga harus diimplementasikan ini adalah tanggung jawab dari pengembang aplikasi biasanya pengembang aplikasi bekerja dari spesifikasi yang dihasilkan oleh analisis yang programmer biasanya kan sudah dibuatkan database dari database ini baru dibuatkan aplikasinya kira-kira untuk mengakses aplikasi ini programnya seperti apa yang akan dibuat ini biasanya di yang menjalankan tugas ini adalah pengembang aplikasi atau application developer kemudian yang terakhir adalah end user atau user akhir user disini biasanya terdiri dari user umum ini adalah operasi database biasanya hanya operasi sederhana misalkan melihat browse ataupun menambah dan kemudian ada user mahir mereka bisa menggunakan bahasa permintaan tingkat tinggi seperti SQL untuk melakukan operasi yang diperlukan akan mungkin memulis program aplikasi untuk mereka gunakan sendiri kemudian tadi adalah beberapa user yang berhubungan dengan basis data yang berikutnya ada bahasa dari basis data bahasa ini digunakan untuk menuliskan perintah yang kita gunakan untuk mengakses ataupun mengelola basis data ada dua bentuk bahasa yang pertama adalah data definition language kemudian ada data manipulation language ini nanti akan lebih detail di bahasi pertumbuhan 10 kemudian setelah kita mengenal yang namanya BMS kita akan mengetahui apa saja keuntungannya jadi biasanya mengontrol kerangkapan data jarang sekali di database itu terjadi kerangkapan data kemudian datanya juga konsisten misalkan dari awal nomor kodenya misalkan ada 8 digit maka sampai akhir 8 digit tidak berubah-ubah beda dengan formulir manual misalnya kemudian lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama bisa menggunakan sharing data ada juga peningkatan integrasi data untuk saling berhubungan dengan data lainnya keamanannya juga lebih aman tidak mudah hilang misalnya kemudian ada standar layanannya jadi karena sudah menggunakan basis data itu biasanya lebih terstruktur kemudian kekurangannya tentu saja lebih kompleks ya kemudian dari segi ukuran itu juga biasanya lebih besar kemudian biaya DBMS juga diperlukan untuk membeli softwarenya biaya perangkat keras tambahannya berarti juga harus diperhitungkan kemudian biaya konversi teknologi dari mungkin tadinya komputer yang biasa saja karena akan digunakan untuk database yang memerlukan spesifikasi tertentu perlu konversi teknologi kemudian juga ada performa database kadang mengalami gangguan di perjalanannya di implementasinya kemudian juga dampak kegagalan yang jauh lebih besar biasanya kenapa karena DBMS ini biasanya saling terintegrasi antara satu data dengan data yang lainnya untuk pertemuan satu ibu cukupkan seperti itu semoga mudah dipahami untuk bisa akan ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar ataupun di forum diskusi di kelas kita ibu tutup Assalamualaikum Wb Marok 1 3 4 5 5 6 9 10 12 12